Ter-assist atau belum, sudah bisa keluar belum lisensinya, di-assist sebagai Cambridge School atau dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah kemarin setelah keluar, kita lolos nih Kita juga menjawab untuk keresahan masyarakat dan ayah bunda ya Yang mungkin mencarikan anaknya sekolah Pengen banget sekolah Cambridge, tapi yang agama Islamnya juga dapet gitu Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Selamat datang kembali di podcast Salam Al-Abidin Podcastnya Yayasan Al-Abidin Kali ini kita akan berbincang hangat tentang topik-topik menarik seputar dunia pendidikan Inovasi pendidikan, cara menghandle anak, sampai hal-hal terbaru apa Yang ada di unit pendidikan Yayasan Al-Abidin Wah Masya Allah Sebagai mana yang kita tahu, Yayasan Al-Abidin Surakarta Yayasan Al-Abidin sudah mempunyai 31 unit pendidikan di bawahnya Mulai dari KB, TK, SD, sampai juga perguruan tinggi Nah, kali ini Miss Eka bakal membahas apa ya Miss Eka pengen membahas hot news banget Update yang paling pertama kali diumumkan di podcast ini adalah Announcement dari salah satu unit pendidikan Yayasan Al-Abidin Yaitu KB, TK, I, 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 Al-Abidin Surakarta Yang officially sudah menjadi TK Cambridge Yeay, Alhamdulillah Untuk itu Miss Eka sudah kedatangan bintang tamu Spesial banget dari KB, TK, I, 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 Al-Abidin Surakarta Yaitu wakak kurikulumnya Miss Dina Wakil kurikulum atau kesiswaan Miss? Dua-duanya Miss Dina dari KB, TK, I, 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 Surakarta Selamat ya Miss, sudah officially Cambridge nih sekarang Satu-satunya ya Miss Satu-satunya KB, TK, Islam di Solo, Solo Raya ya Yang sudah Cambridge Berlisensi Cambridge Jadi FYI Jadi Yayasan Al-Abidin Surakarta itu memang Yayasan Al-Abidin itu Salah satu program unggulannya adalah Kita itu sekolah yang berlisensi Cambridge Ada SD-nya, ada SMP-nya Kali ini sekarang merambah ke TK-nya Pasti perjuangannya nggak mudah ya Miss Bisa sampai ke sebutan TK Cambridge itu nggak mudah Boleh tahu nggak diceritain Perjuangannya itu apa aja Ada step-step nggak sih yang dilakukan Sampai bisa jadi officially Oke Miss Eka Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Akhirnya KBTKI Al-Abidin Surakarta bisa hadir di podcast Al-Abidin ya Miss Alhamdulillah Oke Miss, untuk prosesnya Miss ya Dari awal KBTKI Al-Abidin menjadi Cambridge Yang pertama kan memang kami sendiri itu kan labelnya sudah TKI ya Islam Internasional Islam Internasional dimana memang kami merupakan TK unit tertua ya Miss Dari 2024 Itu sudah menggunakan title internasional seperti itu Nah dalam pembelajarannya dari dulu hingga sekarang Itu kan memang kita sudah menggunakan piling wall setiap harinya untuk pengajaran ke anak Kemudian setelah melalui sekian panjang sekian tahun perjalanan ya Miss Akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti jejak kakak-kakaknya SDSM SMA untuk menjadi Cambridge Cambridge School Nah untuk prosesnya sendiri gimana Miss untuk persiapan dan sebagainya Pasti kita juga perlu persiapan dari kita sendiri SDM nya Guru-gurunya gimana kita sendiri ready untuk mengajarkan materi-materi Cambridge ya Materi-materi Cambridge ke anak-anak tentunya Kemudian kita juga menyiapkan anak-anak kita sendiri guys Jadi setelah sekian panjang kita menggunakan bilingual Guru-gurunya juga dapat ada UKG juga ya Miss Ujian kompetensi guru ada bahasa Inggris dari ALC Kita apa namanya di backup juga oleh ALC Kita belajar juga ke ALC ya Miss Kemudian untuk mendaftar ke Cambridge nya kita juga dibantu oleh Miss Desi Selaku koordinator Cambridge nya AL-Abidi gitu Jadi ada step-step nya berkas apa saja termasuk di Cambridge juga ada Miss fasilitas-fasilitas sekolah Untuk ibaratnya untuk di asesi menjadi campus itu harus ada yang di standarisasi Harus di standarkan oh mulai dari mainannya Mulai dari ruang kelasnya Settingannya juga udah beda ya Iya settingannya fasilitasnya dan sebagainya Sampai nanti bisa visitasi kan Nanti ada visitasi setelah kita ready semuanya Kita nanti output berkasih dan sebagainya Nanti ada visitasi langsung Miss dari perwakilan Cambridge Indonesia dari Jakarta Kemudian ke TKII Nah disitu nanti ada pemaparan kurikulum kami dan sebagainya Baru nanti mereka mengolah kira-kira ini sudah bisa terasesi atau belum Sudah bisa keluar belum lisensinya di asesi sebagai Cambridge School atau dan sebagainya Dan Alhamdulillah kemarin setelah keluar kita lolos Miss Lholos Alhamdulillah makanya sudah ada bisa masang logo Cambridge Iya bisa masang logo Cambridge officially Berarti untuk persiapan satu teacher standar Fasilitas standar Terus apalagi tadi ada beberapa step dokumen kurikulum ya Berarti kalian mempelajari dulu dong Cambridge for early years Baru disajikan dan dinilai seperti itu Wah mantep ya berarti memang kualitasnya disiapkan dulu sebelum benar-benar dapat lisensi itu Belajar dulu Miss Jadi memang sebelum kita menuju ke sana kita sudah ikut beberapa seminar yang langsung diadakan oleh Cambridge Oh iya belajar dulu juga ya Wah ini kalau boleh tahu nih setelah menempuh perjalanan itu dapat lisensi Kira-kira terasa enggak ada perubahan dari yang sebelum jadi TK Cambridge sama sekarang Oke perubahan pasti ada ya Miss ya Yang pertama kita sudah lebih bangga dan percaya diri memperkenalkan bahwa kita TK nya juga sama loh seperti kakak-kakaknya SMP SMA sudah Cambridge kita juga sudah Cambridge seperti itu Kemudian yang kedua juga pasti semangat guru-gurunya juga lebih semangat lagi Percaya diri ya Percaya diri untuk belajar dan mengasah bahasa Inggrisnya Yang tadinya Bailing Wall nanti kita menuju untuk full inggris Oh iya Jadi kualifikasi guru juga benar-benar harus terjambat Iya harus Miss Dari kurikulumnya sendiri seperti apa? Kalau dari kurikulumnya sendiri ini kan kita menggunakan kurikulum Cambridge dan kurikulum berdekaan Itu kan keduanya kan kurang lebih masih sama seperti itu Kurikulum Cambridge juga refleksinya untuk kehidupan sehari-hari ke anak-anak Jadi tidak full di dalam kelas dia juga anak-anak nanti kita ajak main keluar Anak-anak bisa tanya banyak hal bisa tahu banyak hal Dan itu kan masih dikembangkan juga di kurikulum berdeka Jadi antara kurikulum berdeka dan kurikulum Cambridge nanti yang kita terapkan keduanya masih relit Oke boleh dikasih tahu sedikit Miss mungkin ada bocoran kelebihannya sebagai TK Cambridge sama TK biasa-biasa di luar sana itu apa sih sebenarnya? Oke yang pertama Miss itu nanti kita ada sertifikat yang pasti Oh iya? Ya nanti ketika anak-anak lulus kita dapat sertifikat Cambridge Oh gitu? Yang mungkin tidak didapatkan oleh TK-TK lain yang oleh Cambridge Seperti itu ya Kemudian nanti kita juga ada Tentu saja semua bahan ajar silabus dan lain sebagainya Langsung dari website Cambridge-nya Oh iya? Seperti itu jadi langsung terpusat Nah kemudian kita juga nanti ada apa namanya semacam digitalisasi Kemudian juga ada yang namanya nanti kalau di SD SMP mungkin checkpoint gitu ya Miss ya Kalau yang di SMA A level, IS level Nanti kita semacam cek perkembangan seperti itu Oke wow keren keren Kayak gimana sih kalau boleh tahu gambaran-gambaran pembelajaran Cambridge kalau untuk TK itu for early programs? Oke Miss, jadi kalau yang early programs itu nanti kita lebih ke penambahan vocab yang pasti Penambahan vocab Kan anak kan input kan masuknya kan dari mana saja ya Miss ya Dari budaya keluarga mana saja Ada yang mungkin oh Inggrisnya sudah oke Ada yang masih harus kita asah Jadi yang pertama kita pengenalan vocab Penambahan vocab Sesuai dengan temanya Temanya Jadi misal tema pekan itu pakaian Kebutuhan pakaian Berarti vocab yang kita berikan clothes All about clothes Okay Socks, shoes, seperti itu Kemudian ada juga daily phrase-nya Kalimat-kalimatnya Oh gitu Seperti take up your clothes Seperti itu Atau kita juga ajalkan sehari-hari Anak mau minta tolong Missnya bukakan snack accessible itu Oke Miss help me please Mau ke toilet Miss my eye go to toilet Seperti itu Terus gimana pandangan Miss Dina Semisalkan TK-TK di luar sana nih Yang bukan TK Cambridge Tetapi mereka juga mengajarkan Foket-foket itu Jadi kayak harus ada pembeda gak sih? Kalau menurut Miss Dina seperti apa? Oke kalau menurut saya Yang pasti ya Miss itu tadi pembedanya adalah Ketika kita nanti lulus kita dapat sertifikatnya Itu what for Miss Dina? Jadi mungkin sebagai penguat karena TK Cambridge Atau ada manfaat yang lain? Oke itu pertama sebagai penguat ya Miss Dina Terus nanti yang kedua Itu nanti kejenjang berikutnya Untuk yang sekolah Sesama Cambridge juga Oh iya benar-benar Jadi bisa meruskan Bisa langsung Ada jaminan ya Oke Jadi pembedanya ada lagi gak yang sama TK di luar sana? Oke oke Kalau kita nanti insya Allah Miss outputnya itu Selain dari Inggrisnya aja ya Miss ya? Oh enggak Misalnya cuman Inggris, Foket dan lain sebagainya Itu nanti kita juga ada IT dan Qurannya Miss gitu Jadi not only Inggris ya yang didapat Tapi nanti juga dapat Tafitsnya, Tahsinnya, Imtaknya Dan juga IT-nya Wah keren ini Kita belum bicara IT sama Islamnya loh tadi Tapi kalau untuk nyiapkan Saya tertarik banget sama yang teacher standar Miss Teacher standar Berarti kan kalau guru yang mau daftar Atau guru yang harus di TKK Miss ini kan Berarti ada kualifikasi dong Ada kriteria tertentu gak? Oke Untuk persiapan guru Oke untuk persiapan guru sendiri ya Miss Kalau kita sendiri yang sudah menjadi bagian dari Alabidin Itu kan kita setiap 3 bulan sekalian ada UKG UKG dengan ALC Alabidin Learning Center Boleh tahu UKG itu Miss? UKG ujian kompetensi guru Oke berarti dinilai juga gurunya ya? Iya jadi guru-gurunya dinilai Apa namanya di upgrade terus untuk kemampuannya Iya Jadi nanti kan di UKG Bahasa Inggris itu ya Miss Itu nanti ada Apa namanya mengerjakan Di aplikasi British Council itu Oke Kemudian nanti ada Yang sudah sepaket ya Miss ada Reading, Writing, Sama Listening Kemudian nanti ada Apa namanya Speaking Speaking Sama tim ALC nya Wah jadi di Di aplikasi itu kan ada Minimal score dan hasilnya Kalau untuk guru TK sendiri itu Skornya harus di Eh itu ya Miss kalau nggak salah Atau mungkin sekarang sudah harus di B1 Oh iya Apalagi kalau TK Cambridge Kayaknya paling nggak B1 deh Iya Itu nanti juga kita terapkan di guru-guru yang baru mau masuk Oke Tentu saja sebelum masuk kita tes dulu dengan aplikasi tersebut British Council Wah penasaran ya Habis ini kita cerita banyak ya Miss Boleh Tentas kurikulum Islam Sama IT nya Oke Dan juga mungkin orang tua pengen tahu banyak tentang Kalau mau masuk ke sana gimana Oh iya oke Tapi Kita kembali dulu ya Setelah iklan-iklan berikut ini Ayah Bunda Anda ingin putra putri yang cerdas Mandiri dan lancar baca tulis hitung Hafal bacaan sholat serta hafal jus 30 Maka pilihan yang tepat Kalau ayah Bunda memilih TKI Al Abidin Surakarta Selain itu Ananda juga akan dididik untuk lancar berbicara bahasa Inggris Lebih kerennya lagi Ananda bisa menguasai teknologi terkini yang berbasis Computational Thinking and Coding and Plug Buruan daftar yuk sebelum kehabisan kursi Tsss Usik satu tahun sudah bisa daftar lho Halo semuanya kembali lagi setelah break Tetap di Salam Al Abidin Podcastnya Yayasan Al Abidin Masih bersama dengan Miss Dina dari KB TKI Al Abidin Surakarta Baru kawal sekali lagi Miss Dina sudah menjadi official lead sebagai TK Cambridge Nah Miss Eka mau nanya ya Tentang pembelajaran di Cambridge mungkin ada yang mau dijelaskan lagi Oh ya Kayak misalkan selain vocab, selain daily phrases Itu mungkin ada lagi Miss? Oke Kalau di Cambridge sendiri ini kan memang pembelajarannya holistic ya Miss ya Maksudnya dia tidak berpaku pada satu mata pelajaran saja Iya Tetapi juga artnya ada, mathnya ada, science-nya ada Oh holistic banget ya Miss? Iya holistic sekali Miss Dan itu juga nanti kita apa namanya Anak-anak juga diajarkan untuk memilih Anak-anak diajarkan untuk memilih Diajarkan untuk problem solving Kegiatan-kegiatan dan permainan-permainan yang menumbuhkan Pertama kemanirian anak Terus yang kedua self-worthnya Iya Jadi anak-anak merasa di sekolah itu merasa Aku ini sangat worth it loh Kayak gitu Maksudnya nyaman Nyaman percaya diri Dan karena dia tahu dirinya itu worth itu untuk Apa namanya bermain dengan teman-temannya Dengan pengetahuannya dan sebagainya Itu akan menumbuhkan kepercayaan dirinya gitu Miss Jadi nanti sebenarnya kurang lebih masih relate dengan Curriculum Merdeka Anak-anak disuruh diberikan project Nanti anak-anak memilih Ada mungkin dengan loose part ya Miss Atau dengan alat-alat permainan mungkin ABCD Nanti anak-anak semisal sesimpel Ayo anak-anak kita bikin kupu-kupu Kan pasti imajinasi setiap anak kan beda-beda ya Miss Ada yang oh nanti kita pakai kepalanya pakai kayu Nanti sayamnya pakai daun dan lain sebagainya Berarti berkreasi sendiri ya Iya kreasi sendiri ya Membas ya explore Iya nanti anak-anak pilih sendiri Oke itu bahasanya gimana Miss? Bahasa digunakan sehari-hari? Bahasa Inggris? Menggunakan bahasa Inggris ya misalnya Nanti kalau yang karena ini masih awalan-awalan Kita masih bilingual Instruksinya dengan Inggris Nanti kita pakai bahasa Indonesia Nanti setelah keberjalanannya Ada evaluasi dan sebagainya Baru kita nanti full Inggris Oke insya Allah optimis ya Miss Anak-anak pernah bisa ya Wah keren nih Kalau gak mungkin kan Yayasan Alabidin Cuma satu Cambridge aja itu kayaknya gak mungkin Karena kita kan tipe yang futuristik banget ya Iya betul Selain itu tuh ada program lain gak Miss? Atau inovasi lain di TK Oke untuk di TK sendiri ya Miss Jadi untuk semua TK Al-Abidin KBTKI Al-Abidin Di semua daerah Itu punya tiga program penggulian yang sama Oh iya Yang pertama Inggris tadi ya Miss ya Inggrisnya ada Cambridge itu Kemudian yang kedua ada IT Yang kedua ada Quran seperti itu Ketiga? Iya ketiga Quran ya Ketiga Quran Pembiasaan Islam Pembiasaan Islam Oke Jadi untuk yang IT nya sendiri Yang Miss IT nya sendiri Itu nanti kita ajarkan anak-anak Untuk mengenal hardware dan software Sesimpel untuk Oh ini laptop Oh ini mouse Oh ini keyboard dan lain sebagainya Dan kita juga ajarkan anak-anak untuk Melatih motori kasarnya Drag and down dengan mouse Apa namanya latihan mengetik Dan pengenalan di software juga Memwarnai di paint Dan juga untuk mati fokusnya Bermain game Miss Kemudian puzzle sederhana Yang mungkin hanya Empat dulu itu Miss Puzzle nya empat dulu kita susun Anak sekarang itu Malah gak usah diajarin banyak-banyak ya IT ini kayaknya mereka berpaham banget ya Iya betul iya kan Kayaknya screen time mereka sering banget di rumah Iya Karena kan kalau IT sendiri kan Kenapa kita pada akhirnya ada program IT Kalau teknologi sendiri kan seperti dua mata pisau ya Miss Iya Kalau semisal dia digunakan untuk pisau Digunakan untuk masak semisal Itu kan nanti jadinya makanan yang enak Betul Tapi kalau semisal pisau digunakan untuk menyakiti Itu kan nanti jadinya jadi yang negatif Nanti kita mau arahkan anak untuk gimana IT ini Mau gak mau kita ajarkan anak Juga outputnya juga positif Iya Jadi nanti ketika anak output dari KPTK Yala Bina Surakarta Ke jendelaan SD SMP SMA Dia dapat pembelajaran IT komputer Dia sudah tahu Sudah relit banget ya Sudah relit seperti itu Udah ada basic juga ya dari TK Iya Udah dari TK loh udah basic Kalau yang tentang kurikulum Islamnya gimana Miss Oke untuk yang kurikulum Islamnya ya Miss ya Jadi kita ada yang namanya Morning with Quran Jadi kita ada yang namanya tahsin Tahfid dan juga intak Nah untuk tahfid nya sendiri Miss Kita programnya adalah 30 juz Juz 30 Juz 30 Juz 30 Juz 30 untuk anak-anak Juz 30 Jadi nanti ada morning with Quran Dimana setiap harinya kita berikan penambahan 2 ayat Kemudian besok yang kita meroja'ah Penambahan 2 ayat kita meroja'ah Seperti itu Miss Jadi untuk tahfid nya itu Kemudian untuk tahsin nya Kita juga ajarkan Abhata dengan metode Dengan buku al-husnah Oh iya Jadi kalau kita pakainya al-husnah Kemudian untuk intaknya Miss Kita juga ajarkan hadis-hadis Doa-doa harian Sebelum makan Masuk kamar mandi Masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Kemudian juga ada daily sholat juga dan zuhur Oh iya Jadi nanti anak-anak hafal Bacaan doa Bacaan sholat Itu juga karena pembiasaan Sholat doa dan zuhur setiap hari Wah ini komplit banget Miss Jadi anak-anak itu belajar Islam juga Dapet IT Dapet Cambridge Pernah ada kendala gak dalam menerima materi semua ini Miss? Insya Allah anak-anak Kayaknya kan padat sekali ya Miss Kok padat sekali Miss Kayak abut banget ya Tapi Insya Allah gak Miss Karena kita mengemasnya dengan Kegiatan-kegiatan yang fun gitu Keren gak? Yang pertama kita tanamkan ke anak dulu Kenapa sih kita harus sholat? Kan karena Kalau misal anak setiap hari kita ajak sholat Tapi mereka gak tahu Kenapa sih aku harus Setiap pagi sholat Tapi Makanya basicnya kita tanamkan dulu Kenapa sih harus sholat? Kita kenalkan surga neraka Seperti itu Terus dapet tambahan Al-Quran tadi juga aman masih ya Sama tambahan vangkep English juga Iya masih aman Karena mereka mungkin masih bermain ya Di sekolah ya Ada gak anak yang betah banget di sekolah gitu? Ada Miss Banyak ya Bahkan mungkin Pas dijemput gak mau pulang Masih mau main Ada yang mungkin Sebenarnya Bundanya bisa dijemput waktu ke pulangan Tapi minta lanjut full day Biar bisa main sama teman-teman Oh iya ada full day juga ya programnya? Ada full day Itu dari jam berapa sampai jam berapa Miss? Oke Mas Kalau full day sendiri Jadi kalau semisal Ayah bunda Masih bekerja ya Pulangnya mungkin malam Pulangnya sore Dan lain sebagainya Itu kita ada full day Miss Jadi dari jam ke pulangan Jam ke pulangan itu Jam 2? Jam 1? Kalau yang KB dari jam 12 Yang TKA dari jam 1 siang Yang TKB setengah 2 Oke Ya itu nanti Membantu banget Ya setelah jam ke pulangan Itu nanti kita ada full day Sampai jam setelah 4 sore Ananda dapat snack sore Mandi di sekolah Dan tidur siang Seperti itu Oke Ini kalau dilihat-lihat Dari sebagai TK Cambridge Itu Apa ya Kesannya Dari masyarakat seperti apa? Antusiasme Oh Alhamdulillah Sekarang TKku jadi TK Cambridge Atau mungkin yang belum daftar Belum daftar Tapi udah tau ada TK Cambridge Itu gimana Miss? Respon mereka Alhamdulillah Antusiasme Orang tua wali murid Dan masyarakat sendiri Positif ya Miss Jadi kan Ketika kita up flyer Bahwa kita sudah resmi menjadi Di Cambridge Itu Alhamdulillah Kita banyak dapat ucapan selamat Alhamdulillah Miss Akhirnya bisa sama dengan kakaknya SMP Sudah official terlisensi Cambridge Dan juga Kita juga menjawab Untuk keresahan masyarakat Dan ayah bunda ya Yang mungkin Mencarikan anaknya sekolah Pengen banget Sekolah Cambridge Tapi yang Agama Islamnya Juga dapet gitu Miss Pembelajaran Islamnya Ya Insya Allah KBTK IL ini jawabannya Iya Cambridge nya dapet Pembelajaran Islamnya Juga dapet Seperti itu Apalagi sekarang bahasa Inggris itu Bener-bener jadi Urgent things juga loh Kalau kita gak mulai dari Usia-usia emas Kayak gini Kayaknya mereka bakal Terlambat nanti Mulai terlambat ya Apalagi mau masuk SD Internasional Ya bener-bener Miss boleh tau gak Diceritain sedikit dong Tentang kayak PPDB nya KPPS nya Itu kita harus gimana Ada persyaratan yang gak Dan dari usia berapa Gitu Oke Miss Jadi untuk PPS sendiri ya PPS PPDB Penerima Asiswa Baru Ini untuk yang KP Kita sudah bisa dari 2 tahun Dari 2 tahun Di Tahun ajaran 2025 ya Miss Ya Tahun ajaran 2025 Kita sudah buka pendaftaran Saat ini di Gelombang Istimewa ya Miss Ini tanggal Hari ini tanggal 23 23 September Ini masih di Gelombang Istimewa Nanti kan Berakhirnya tanggal 30 September Seperti itu Jadi Semakin cepat mendaftar Insya Allah dapat biaya yang lebih hemat Dan jangka waktu pelunasannya lebih lama Oke Itu Dan nanti untuk yang KP Bisa start dari 2 tahun Untuk yang TKA bisa dari 4 tahun Dan untuk yang TKB bisa dari 5 tahun Iya Ada program full day nya Iya Sama program Biasanya Oke Keren Terus Terakhir nih As a Cambridge kindergarten Ada harapan-harapan gak Dari Miss Dina dan kawan-kawan yang ada disana Alhamdulillah Sekarang udah jadi TKA Cambridge Jadi punya harapan tertentu gak Buat sekolah Untuk harapannya sendiri Miss Yang pastinya untuk Anak-anak ya Miss Anak-anak guru dan lain sebagainya Untuk anak-anak sendiri Nanti ketika lulus dari Alabidin Mereka sudah siap Miss Untuk semisal lanjut di SD Internasional Dan nanti waktu mereka sudah besar Mereka sudah ada bekalnya juga Untuk menghadapi era global ya Miss ya Yang gimana nanti apapun Even HP komputer aja sudah menggunakan Bahasa Inggris kan Miss ya Benar Untuk itu Dan kemudian nanti Harapannya juga Untuk sekolah-sekolah di sekitar TKTK sekitar yang sekiranya Mau juga belajar Cambridge Itu juga bisa menghubungi KBTKI Alabidi Nanti kita belajar bersama Nanti kita pokoknya Terbuka aja Miss Feel free kalau mau belajar Dengan KBTKI Silahkan monggo Dan kita kan juga Masih terus berproses belajar ya Miss ya Ketika sudah mencapai satu Kita gak stuck berhenti disitu Tapi masih terus belajar Terus berinovasi Iya berinovasi Kita sama-sama belajar Oke Baraka Allah sekali lagi Miss Dina Alhamdulillah akhirnya ya TKII ini kayak mencapai puncaknya Jadi TK EKB dan TK Cambridge di kota Surakarta Bahkan kayaknya masih di Soloraya Masih jadi di one and only ya One and only Islam International Jangan tunggu sampai lama-lama Buat join kayaknya Karena pembelajarannya komplit banget Kita berikan selamat ya Sekali lagi kepada KBTKI Yadrin Surakarta Masya Allah Makasih sekali waktunya Miss Dina Terima kasih sama-sama Next kita bakal ngobrolin apalagi ya Teman-teman semuanya Jadi terus pantengin Podcast Yayasan Al-Abidin Podcastnya Yayasan Al-Abidin Semua dibahas deh disini Masya Allah Sampai ketemu lagi pekan depan Dengan topik-topik menarik lainnya Bisa Eka pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax